Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fadila Adik Badang Arushin Dan pada kesempatan kali ini kita berada di ruang ICU ICU merupakan sebuah ruangan Dimana banyak sekali pasien yang mengalami gagal nafas Sehingga memerlukan alat bantu berupa ventilator Pasien yang terpasang ventilator Memiliki keterbatasan untuk menyampaikan hal yang diinginkan Sehingga kami mengembangkan alat berupa gawai bicara Dan inilah prosedur penggunaannya Yang pertama adalah melakukan pengkajian awal Dimana pasien yang terpasang ventilator harus dalam keadaan sadar Yang kedua mencuci tangan menggunakan air mengalir Menggunakan sabun yang mengandung klorheksidin 4% Dan mengikuti 6 langkah cuci tangan yang benar Pertama memperhatikan 5 moment cuci tangan Yang ketiga menyiapkan alat berupa laptop, tablet maupun handphone Dan mendownload aplikasi Prezi melalui Playstore Kemudian menyiapkan link untuk mengakses gawai bicara Keempat mengucapkan salam dan melakukan identifikasi gelang pasien Disesuaikan dengan flowchart maupun lokamedis pasien Kelima menjelaskan prosedur, tujuan, dan namanya tindakan kepada pasien Serta menjaga privasi pasien Keenam memposisikan pasien pada posisi yang nyaman Ketujuh, membuka link gawai bicara dan memilih untuk membuka dengan aplikasi Prezi Viewer Menentukan hal apa yang akan dikaji Berupa perasaan, keinginan, atau pertanyaan dari pasien Kemudian klik pada bagian yang diinginkan Menganjurkan pasien untuk menunjuk Atau bantu pasien dengan menunjuk pada gambar dan atau tulisan Yang tampil pada layar gawai bicara Menyimpulkan informasi yang didapat dari gawai bicara Dan menganjurkan pasien mengangguk sebagai tanda konfirmasi Menanyakan kembali, apakah pasien masih memiliki hal yang ingin disampaikan Apabila tidak, maka berikan reinforcement positif kepada pasien Atas kerjasama yang diberikan Melakukan evaluasi dan observasi keadaan umum serta tanda vital Merapikan lingkungan pasien Melakukan cuci tangan 6 langkah dengan benar Dan melakukan dokumentasi di rekam medis atau flowchart pasien Demikian video terkait penggunaan gawai bicara Apabila video ini dirasa bermanfaat Maka tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi Share sebanyak-banyaknya ke teman-temanmu Terima kasih Terima kasih Terima kasih